Akhirnya, setelah bertahun-tahun harus ngedit di monitor 24 inch, 60Hz, dan 5ms, kita punya kesempatan untuk upgrade monitor. Walau harus mengorbankan, kurang makan, harus nggak beli baju dan pakai baju rombeng-rombeng, tapi nggak apa-apa. Demi kita bisa ngedit lebih baik, dan bisa pusar yang sama Game Master, semua kita harus korbankan. Jadi langsung aja kita unboxing produknya. Asisten! Ya unboxing, maksudnya kita unboxing. Oke, kita buka. Mantap, guys. Ganti ini juga ya, dari flat ke curve. 30 inch. 30 inch, curve. Wah, serem nih. Kita taruh dulu, guys. Kita taruh dulu, guys. Amankan. Reketnya di meja, kan? Reketnya di meja? Oke. Langsung kita raket, taruh itu. Disini? Iya. Oke. Udah. Udah, udah, udah. Udah kenceng. Udah. Nah, ada ceklek, guys. Seperti ini. Wow. Sangat besar ya, guys. Ininya. Kita coba pindah. Kita pindah. Oke, guys. Kita angkat. Pindahkan. Kok sudah di sini gue ya? Iya. Gotong royong sekali, guys. Karena ini. Sangat. Muat gak? Muat. Aduh, aduh, aduh. Nah. Awas. Di. Awas di. Awas di. Kabel per kabelan. Iya, kabel per kabelan ini. Itu kabel yang belakang. Iya, tangan gue. Iya, tangan gue tangan gue. Nah, udah. Nah. Penuh kali, guys. Sangat penuh ya, guys. Kita rapin dulu, guys. Kita rapin dulu. Kita rapin dulu. Berlama-lama kemudian Nah, udah jadi deh. Setupku jadi lebih rapi dan keren setelah ganti monitor. Tapi aku upgrade monitor bukan buat tampilan. Melainkan untuk upgrade performa. Jadi, langsung aja kita tes performanya. Bounce. 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 I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a sirene, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go. It's about to go down. Let me know. I'ma buy another round. Get low. Drop it down to the ground. Oh, yeah. Wow. Shorty make it down. Mama see the foot cuffs on my cardiac. Took my breath away. Like a heart attack. And I'ma spend every time in my money bag. Everybody wanna know. Find me lah saat bermain game. Wheeeee! Wheeeeeeeee! Wheeeee! editor jadi bagaimana kesan-kesannya setelah ganti monitor nih kalau pertama mungkin dari atas dulu ya ini aku beli di pasir bukan mas kita enggak tanya outfit masnya ya kita tanya performa itu jadi menurut ini monitornya enak itu cuman jadi masalah adalah saya main paradin kebetulan tadi tidak support ya kan dia suku 21 beri 9 jadinya kotak ya potong dan alhasil saya sama aja pakai 24 is jadi kita jadi saya keman-keman nggak makan ya sampai baju lombeng-lombeng mainnya jadi window ya jadi saya mendingan main ganti game mungkin ya ya mungkin ganti game sih itu udah game ini salah game ya tidak boleh jadi bagaimana kesan-kesannya setelah ganti monitor kesan-kesannya ya untuk edit ya enak tapi lebih kayak kurang sih PC-nya gitu kurang upgrade jadi kalau misalnya PC-nya upgrade ya monitornya upgrade harusnya PC juga gitu masih kayak kurang gitu tapi secara tampilannya gimana nih secara tampilan ya enak gitu apalagi 200hz gitu kan enak buat ngedit butuh 200hz buat ngedit banget oh butuh ngedit banget ya baru tahu misalnya juga main game soalnya misalnya lagi jenuh gitu lagi jenuh ngedit jadi kayak nge-game gitu jadi tapi butuhnya tuh buat nge-game atau buat ngedit ngedit 200hz nya itu kayaknya setengah-setengahnya oh setengah-setengahnya padahal video 60hz eh 60fps tapi ini 200hz ya kerdas sekali ya di luar akal ya gimana kesan dan pesan anda setelah memakai monitor 200hz ini mantap saya jadi lebih jago tapi enggak jago-jago banget sih emang skillnya aja tuh emang noob ya walaupun ganti monitor 200hz atau 400hz tapi kalau saya noob tetap aja gitu performanya tidak terlalu ini tapi kalau pas main game tuh layarnya bagus sih karena udah lebih gede terus pas tadi ngedit juga lihatnya lebih gede jadi ngedit itu enggak apa enggak harus lihat yang kecil-kecil gitu jadi gini guys ya jadi gini jadi gini gimana kalau tadi dia bilang main game makin jago nah jadi masalahnya adalah kita ketika lagi ngetes main game enggak pernah dia yang main tapi selalu antara videographer dan editor itu karena semua alasan jadi kalau misalnya dia bilang dia makin jago kita bakal kasih footage-nya main game ya jangan dong Mas biar dia kecewa jadi kalian tuh kecewa ya ada ibu-ibu anjay ibu-ibu ibu-ibu why are we still here just suffer every night kita yang pernah mengasihkan kan kecewa masih gak indikasi tuh biasanya bagus-bagus gitu yang udah di filter enggak yang semuanya yang jelek-jelek gitu kan ya itu buat informasi buat kalian aja kalau misalnya kita di yang lagi main game dan itu ada nge-kill nah itu satu kita itu 3 jam udah dua kali ganti baterai baru ketemu satu kali nge-kill guys jadi ya seperti itu lah mungkin mungkin oke mungkin itu aja dari aku jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar aku vanilla terima kasih ya 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 ya